Nah pas pake topinya kayak semacam topi Jepang gitu Jadi uang kan loh kaget ini siapa Oke selamat malam sobat malam mencekam Jumpa lagi dengan saya disini yang akan membawakan sebuah kisah yang cukup horor dan mencekam Kebetulan di video ini kita sangat spesial karena kita menghadirkan seorang narasumber Yang memiliki pengalaman pribadi pengalaman yang akan dikisahkannya nanti adalah cerita yang nyata dan beliau alami sendiri Dan menurut saya ini adalah cerita yang cukup mencekam tentunya Dan jika anda suka dengan video kami jangan lupa untuk like, komen, share dan tentunya subscribe channel ini Dukung terus dan nyalakan loncengnya Jadi Sobat M.M. malam hari ini kita akan mengisahkan sebuah cerita langsung dari narasumber yang mengalaminya Untuk itu saya perkenalkan ada kalau saya panggilnya Wak Wak dengan siapa Wak namanya Wak? Ibu Wati Ibu Wati Wak kemaik Wak ya Saya panggilnya Wak namanya adalah Ibu Wati Dan Ibu Wati ini kalau tidak salah dari Cirebon Iya Sudah lama tinggal di Cirebon Dari kecil lahir di Cirebon Lahir di Cirebon sampai sekarang di Cirebon ya Di Cirebon Cirebonnya sebelah mana Ibu Wati? Pekalangan Pekalangan Oke dan Ibu Wati tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan akan mengisahkan sebuah cerita yang menurut saya Ya sangat horor itu seputar pengalaman pribadi di Gunung Ciremei ya Wak ya? Iya Itu gimana? Di Kaki Gunung Ciremei Di Kaki Gunung Ciremei Cigugur Cigugur Naik ke atas di bawah Kaki Gunung Ciremei Di bawah Kaki Gunung Ciremei Itu kurang lebih terjadi pengalaman yang Wak mau ceritakan ini tahun berapa ya Wak ya? Kurang lebihnya sekitar 19 tahun 19 tahun yang lalu ya Saat itu Wak usia sekitar 40 mungkin Kurang Kurang lebih Kurang lebih Itu gimana Wak ceritanya Wak? Awalnya gimana ceritanya? Awalnya tuh Wak diajak teman minta tolong yang namanya Hongtek tapi sekarang orangnya udah almarhum Namanya siapa? Hongtek Hongtek Minta teman minta teman suruh ke Minta tolong temenin Minta tolong temenin ke Gua Maria Sedangkan Wak nggak tahu Gua Maria tempatnya dimana Lokasinya dimana Wak nggak tahu Tapi itu berangkat kalau nggak salah Orang 2 3 Orang 4 5 5 5 orang 5 orang 5 orang berangkat dari Cirebon jam 5 sore Dari Cirebon jam 5 sore Dari Cirebon jam 5 sore Datang ke sana kurang lebihnya jam 6 Ke Kaki bukit Kaki bukit Gunung Ciremei itu Ya Nah Pas di sana Wak nggak tahu Semua orang Orang 5 itu nggak tahu Bahwa lokasinya dimana Jadi tanya Sama orang yang ada di Bukit sekitar situ Bapak-bapak Pak kalau Gua Maria dimana Itu katanya kesitu Lurus Jadi udah dikasih tahu itu Langsung Wak jalan Jalan pas Udah jalan ketemu Tempatnya Terus pada ngobrol-ngobrol-ngobrol Akhirnya sampai Kurang lebihnya jam 7 malam Itu berangkat Tadi jam 5 berangkat Jam 6 nyampe Jam 6 nyampe Sampai ngobrol-ngobrol Makan minum di situ Cuma pas Habis makan Temen-temen ngebuang sampah Kok Kamu kok ngebuang sampah Kok sembarangan Ini kan tempat suci Biarpun ini bukan tempat kita Tapi Karena ini Memang agama lain dari kita Tapi harus disiplin Kata wah jadi Sampah itu dikumpulin Dikumpulin Udah dikumpulin Udah makan Duduk Ada orang Lewat Mau ke atas Pak Pak Mau ke atas nanti Kalau mau ke bawah Tolong Titip beliin lilin Sama Apa Korek Loh ibu gak usah Beli lagi ibu Nanti juga ada yang ngasih Yang Mikir kita Yang ngasih dari mana Orangnya Bawah kaki gunung Nah yaudah aja Udah ilang Disitu gak ada penduduk Gak ada perkampungan Perkampungan gak ada Perkampungan adanya dibawah Jadi uang ngobrol disitu Jadi siapa yang mau ngasih gitu Siapa yang mau ngasih Uang mikir yaudahlah Kita udah dateng sini yaudah pasrah Iya Nah udah pasrah Yang namanya Hongtek Ngomong ke wak Cek Bisa gak Coba sekarang contohin Dari sini ke depan yang ada gambar tuh Di depan gua Maria Bawa lilin tapi gak mati Loh emangnya napa Wak kan gak ngerti gak tau Jadi ya pikir coba aja lah Pengen tau Ini kan angin besar Jadi kita cobain Itu posisi jam berapa wak Sekitar kurang lebihnya jam 7 setengah 8 malam Setengah 8 malam Gelap ya udah gelap Gelap Lampunya pas itu tuh gak pada nyala Disitu ada po Ada lampu apa gitu Di lanteng gak ada yang nyala Pas mati Jadi ceritanya tuh Uang langsung Duaan kalo gak salah sih nyalain kesitu Kalo punya temennya Uang sih mati Pas Uang sih sampai dateng tempat Gak mati Gak mati Jadi Uang kan dibawah gua Di gambar lambang gua Maria itu kan Maria kan Jadi ada tempat duduk Jadi lilin itu Uang taruh di depannya Masih nyala Terus udah nyala Ya udah Uang naruh lilin Langsung balik lagi ke tempat tadi yang duduk Nah udah ke tempat tadi yang duduk Ngobrol 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 Ceritanya tuh Ada orang dateng Sedangkan yang dateng Orangnya aneh Anehnya tuh pake Kayak semacam tentara zaman dulu Pakai sepatu bingkap Sampai seatas Lutut Lutut Bawa bedil angin Sampai sepanjang Hampir mau ke bawah Ke atas Berarti Ketumit Kaki tumit Nah pas pake topinya Kayak semacam topi Jepang gitu Jadi Uang kan Loh kaget Ini siapa Jadi Sama temen-temen Uang tuh Ngasih tau Mau tau gak itu Ada orang aneh Mana itu Oh iya mau kemana itu tuh Ya gak tau Mau kemana di atas juga Kita belum tau tempatnya Ada apa Ada apa gak tau Jadi pas Yang empat itu Ngeliat Tau semua Jadi oh ya udah aja Enggak pikiran A, B, C, D Enggak ada Udah duduk Sambil duduk Itu namanya Kedengeran orang ketawa Orang Ya namanya Burung Macem-macem Banyak suara Banyak suara Tapi namanya angin Enggak tembus Sampai ke kita ngobrol Angin tuh kayaknya lewat Gitu Angin mah ada Tapi Kita tuh kayaknya gak Gak kerasa ada angin Nah Pas lagi duduk-duduk Udah selesai Kita ngeliat Ke pohon-pohon tuh Kayaknya gak ada daun Ada rantingnya aja Tiap pohon kan Kayak semacam Pohon natal itu Tapi Pohon tuh gak ada daun Adanya ranting Pas kita lihat ke atas Namanya bintang Banyak sekali penuh Di atas Di atas gua itu Yang kita duduk Kok aneh ya Kok bintang Kok bisa kayak nempel Di ranting-ranting itu Ngomong sendiri Ah temen-temen tahu enggak Jadi kita ngasih tahu Temen-temen yang berempat Nih coba kamu liatin Itu Ranting itu kan gak ada daunnya Tapi bintang kok bisa kayak nempel Di tempat ranting itu Pada nempel kayak Daun aja kayak daun Loh Kok iya kata temen yang berempat Kok aneh sih Berarti temen-temen tuh udah Tahu semua Terus kita nyari lagi Di atas tuh ada aneh lagi Yang dilihat bintang Ada satu bintang Bintang tuh agak besar Bener enggak sih kok ini bintang Kok ada bintang besar satu Pikir kita barangkali mata kita nya Ah kasih tahu temen-temen lagi Temen-temen coba lihat Bintang di atas Itu bener-bener bintang gede Apa mata kita Apa sama-sama Bener bintang tuh gede Jadi temen-temen pas ngeliat Mana enggak ada Itu di atas enggak ada Masa kita ngeliat ada kok enggak ada Ya coba sekarang sama-sama kita ngeliat ya Jadi pas sama-sama kita ngeliat ke atas Loh iya ada Yang bintang yang paling gede itu Kok aneh ya katanya Kok bintang ada Yang gede satu Yang kecil-kecilnya kok kayak nempel Di ranting-ranting pohon Yang kayak semacam pohon natal aja Yang banyak bintang-bintangnya Banyak lampu-lampunya gitu Iya Nah udah gitu udah Pikir yang baru pertama Dateng ke situ Pas enggak tahu lokasinya Enggak tahu segala Pokoknya enggak tahu lah Kita tuh kayak Apa ya enggak tahu Kayak ujung-ujung diajak Yang ngajak juga enggak tahu Kita ya sebetulnya Karena temen deket Jadi kita ya Itung-itung pengalaman gitu Nah udah gitu Ceritanya Ayo sekarang Kita anterin kita Kita mau Jiarah Kalau kita Orang Islam sih jiarah lah Ya Mau sembayang ke atas tuh Sampai di mana Nah Pas pertama kita naik Di tangga pertama Itu ada Kayak tempat Tempat Nio Kayak semacam Tatakan baki begini Nempel di tembok Nah Yang empat ini orang enggak kelihatan Cuma yang kelihatan tuh saya Nah Pas dikasih tahu sama si Hong Teh Tuh Teh kalau mau Berdiri di tempat ini nih Tuh ada tempatnya buat naro Nio Oh iya sini Nah Pas udah selesai Ya kita misah Enggak-enggak ikut Berdiri di situ Ke pinggir Nah Pas naik ke atas Loh Katanya sekarang Enggak ada lagi Coba aja nanti jalan ke atas Pas tiap berjalan itu Ada tempat Yang khusus orang Kristen Sembayang di situ Sembayang Berdiri dulu 5 menit Atau 10 menit Jadi Sampai pas ke atas Kita juga Enggak tahu Enggak tahu berapa kali Kita korek Enggak punya Lilin juga Enggak punya Jadi ya Jalannya Sejalannya kaki Sekita gandeng-gandeng gitu Kita gandeng-gandeng Menyelusuri Sampai selesainya Tempat Yang berdiri Tadi orang Yang si Hongtek Mau Sembayang itu Nah Pas sampai ujung Kita tanya Loh Kalau orang tadi Yang bawa Bedil angin Orang dua Pakai seragam Polisi Larinya kemana Ini kan gak ada jalan Iya Itu siapa Nah itu Kita tanya Pada kemana orang tadi Ini jurang Ini jurang Berapa orang itu Dua Dua orang Dua orang Yang pake seragam tentara Pake seragam tentara itu Pake topi Pake topi Topinya bukan topi Kayak polisi sekarang Bukan pakenya Ya itu topi yang dibelakangnya Ada kainnya sedikit gitu Topi Jepang ya Topi Jepang ya Kayak tentara Jepang gitu ya Kayak tentara Jepang Yang dipilm-pilm itu Iya iya Ada kainnya Ada kainnya Nah pas gitu Uwa tuh udah Jadi Uwa tuh ngejalanin terus Jalan kaki ke atas Jadi waktu ditanyain Orang itu gak ada ya Gak ada Gak ada yang lihat juga Ya sekarang ini Gak ada tempat Cuma perkampungan di atas itu kan gak ada Ya Cuma kita jalan Jalan buat ke atas Kayak Jalan setapak Jalan setapak itu Ya kurang lebih lebar 2 meteran lah Iya Buat jalan ke atas Nah jadi Uwa udah Ngelanjutin itu lagi Jalan lagi Sampai ke atas Sekitar Sambil duduk apa Ada kurang lebihnya 1 jam lah Hmm Nah 1 jam sampai ke atas Ya kalau kita sih Gak ada keperluan apa-apa Sebetulnya cuma Dibilang anter yang gak Cuma pengen tahu pengalaman Kayak apa sih Cuma gitu Pengen tahu persis kan yang ini Yang Yang Temennya Uwa yang namanya Hongtek itu Hongtek itu Yang minta anter Yang minta anter Jadi dia kan barangkali ada nadar Barangkali ada tadinya ada janji Kita kan gak tahu Iya Gak tahu gak nanya ke situ Pas udah di atas ada 1 jam Itu yang anehnya Kita di atas salib Bunda Maria Angin tuh Setempat kita tuh gak bisa angin nyampe Jadi angin tuh adanya di pinggir keluar Jadi kita tunggu Kan kalau di atas gunungan Sebetulnya kan angin kan Kencang Kencangnya Itu gak ada Kalau Allah ditutupin ya Iya Kok aneh kita tuh gak Punya pikiran Kok sampai Seenak ini Ya maksudnya Seenak tuh Kok angin gak Sampai masuk ke dalam Ya Jadi kita kan Tanya Kok angin kok gak bisa Gak sampai ke dalam Kenapa ya Cuma ya udah Kita tuh udah tahu gitu Ya udah Pas udah 1 jam Kita turun lagi Dari lewat tadi Karena kita gak tahu Ya Jadi jalan pertama Sebetulnya Kata orang-orang Itu ada jalan Satu lagi Yang buat keluar Tapi berhubung kita yang gak tahu Ya terpaksa kita turun lagi Dari jalan situ Nah Udah ngobrol lagi Ngobrol lagi Di sambil jalan Sekitar Kurang lebihnya Jam 10 Itu mau tuh Udah turun ke bawah Ketempat Gambar yang tadi kita duduk Mau keluar tuh Kelihatan jalan mah ada Tapi jalannya kemana Jadi kita coba Jalan yang tadi pertama Pertama Pas gitu tuh Kita tuh jalan tuh Bolak-balik Bolak-balik Gak ketemu jalan Pas turunnya itu Pas turunnya Nah pas turunnya Sedangkan kita tuh Pikirnya Bawa mukena Barangkali ada perkampungan Barangkali Ada warga disitu Ada tempat musola Jadi kita bawa mukena Kan gak kepake Karena gak ada perkampungan Jadi kita punya ide Mukena dibungkus sama koran Koran itu kita ambil Sedangkan korek yang kita dikasih dari orang Gak tau orangnya gak kenal Dikasih tinggal satu biji Satu biji korek kayu Jadi kita ngasih tau ke temen-temen Tolong ini korek cuma ada satu Nanti kalau kita jalan Tolong jalannya jangan pelan Setengah lari Karena kertas ini yang kita gulung Barangkali gak kuat Sampai kita ke pinggir jalan Parkirnya mobil Nah ternyata temen-temen tuh Ya udah siap Jadi gulung-gulung gulung gulung Kita yang di depan Langsung kita koreknya dinyalain Terus sampai jalan Lancar Alhamdulillah Sampai teka di pinggir jalan Kok keanehan itu banyak sekali Sampai-sampai Pas ada orang disitu Dicanya Gak jawab Sedangkan orangnya Aneh Pakai kampret hitam Kayak semacam Apa ya Kayak pitung gitu Pakai kampret hitam-hitam Kayak orang zaman dulu Iya Biarpun kita nanya apa Ya dia diem aja Cuma ya Senyum-senyum Nah kita kan Masa mau maksa Nanya-nanya ke orang Udah tau gitu Ya udah aja kita jalan Nah Pas jalan keluar Alhamdulillah Sampai di luar Sampai jam 10 malem Sampai pulang ke rumah Sekitar jam 11 malem Sampai di rumah Sampai di rumah Nah sampai di rumah Ya Alhamdulillah Kita gak ada halangan apa-apa Sampai akhirnya Ya kita merasa Senang Alhamdulillah Gak tau Senangnya apa Karena ngeliat Bintang yang segitu Banyaknya Kayaknya ada di pohon Yang gak ada daunnya Iya betul Iya Wak jadi kalau Menurut Wani kira-kira Dari pengalaman Wai ini Ada hal-hal apa Atau Seharusnya Kita gimana Wak Sebelum melakukan Sebuah pendakian gitu Nah Uwa juga Kesannya apa nih kira-kira Kesannya ya Uwa Enggak begitu Punya pikiran Ah kita mau pengen melihat Enggak Cuma sekedar kita jalan Ya jalan Enggak punya pikiran Nanti ada apa di sana Enggak Perjalanan itu Ya perjalanan kita Seumpama kayak kita Jiarah ke tempat para Wai kita siraturahmi Cuma kan kita kan Enggak tahu bahwa itu Hampir mirip Kayak agama kita Kayak gitu kan Cuma beda agama Betul Nah akhirnya kan kita tahu-tahu Kan sekarang Kalau dulu kan kita gak ngerti Betul Bahwa perjalanan kita Adanya begitu Adanya begitu Adanya begitu Ya kita Cuma sekedar melihat Segerna nyoba Segerna apa Yang kita dilihat di situ Ya udah Ya udah Iya Yang anehnya tadi Ketika di Atas bukit itu kan Tidak perkampungan tidak ada Keramaian tidak ada Jalan gelap Kiri kanan jurang Iya Tapi kok ada orang yang ngasih korek sama lilin itu ya Nah itu juga Itu yang jadi pertanyaannya Dari mana dia Siapa itu Kan gitu Nah Kita juga Pernah berpikir Kedibilang Udah ibu gak usah Titip korek Beli korek Beli lilin nanti Juga ada yang ngasih Ternyata dari atas tuh ada yang ngasih Ini mah bukan rekayasa nyata Orang yang lima ini tahu semua Nih katanya korek Padahal disana gak ada perkampungan Gak ada di atas gak ada Gak ada penduduk Gak ada penduduk Gak ada keramean Gak ada Orang itu datang dari atas Dari atas Ngasih korek sama lilin Ngasih korek Sama lilin satu korek Satu wadah tapi gak penuh Hmm Yang korek kayu itu ya Korek kayu itu Jadi kita kan mikir kok aneh Cuma kita sih minta tolong pak Minta tolong Kalau mau turun Tolong beliin korek Nanti kalau bapak kesini Ibu gak bakal Balik lagi kesini Ibu percuma Minta Suruh beliin korek Nanti juga Ibu ada yang ngasih Pas itu orang itu turun Gak tahu setengah jam Gak tahu 15 menit Dari atas itu Orang itu turun Itu yang 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 gua kelihatan Orang tersebut Pakaiannya gimana itu? Pakaiannya orang biasa Hmm Dia maksudnya pakai kaos Atau pakai Pakai Kalau gak salah Seinget gua gimana? Pakai baju Kerahan gitu Hmm Seinget gua Nah kalau gua minta sama orang Tolonglah Kalau mau ke bawah Kalau mau kesini lagi Tolong titip Beliin korek Sama lilin Cuma Udah ibu gak usah Nanti juga ada yang ngasih Nah Kan satu Pikir Ya pikir Kita ke atas juga belum Iya Ke bawah juga Tahu sendiri gak ada perkampungan Dari perkampungan jauh Ya pikir kita Ya udah pasrah Kita disitu Nah Ya gak mikir Siapa yang pengen ngasih Enggak jawab Enggak udah Udah Diam aja udah terima apa adanya Gitu Ternyata Alhamdulillah Allah ngasih rezeki Ada orang Turun dari atas Nih ibu Ada korek sama lilin Ya ibu bilang Aneh juga ya Aneh kan keanehan Siapa Dari mana Siapa Dari mana gak tahu Malam gitu gak ada perkampungan Tiba-tiba Masih rezeki sama korek Iya Dan abis itu dia menghilang ya Menghilang Udah turun Yang gak tahu turunnya mau kemana Ya gak tahu kemana Nah contohnya Kayak orang yang pakai bing up itu kan Datangnya gimana Kira-kira mau dua tangga itu Baru kelihatan Pas mau naik ke tangga dari Dari jauhnya Kayak tentara Jepang itu ya Kayak tentara Jepang itu Gak tahu datangnya dari mana Pas mau berapa langkah ke tangga baru kelihatan Jadi kita kan Bukan takut jadi kok aneh Ini orang dari mana Kok bukan orang zaman sekarang gitu Jadi penampakannya itu dalam bentuk orang Bentuk orang Makanya tidak terlalu mengganggu Tidak mengganggu Terus tidak menakutkan Tidak menakutkan Tapi kan kalau kita yang tahu kita sendiri Itu kan kayaknya Gimana barangkali teman-teman gak percaya Iya Jadi kita tuh masih tahu teman-teman Itu pengen tahu gak Kan kalau dari tangga pertama Sampai ke atas Itu banyak Jadi kan kita ngelihat kan Kenyang jelas Sampai orang itu sampai ke atas Sampai minggu Pikir kita barangkali ke atas tuh Ada perkampungan Ada tempat apa Tempat 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 Kenyan Ternyata gak ada apa-apa Jadi yang Kita Sama temen-temen itu Ya tahu tuh jelas sampai ngelihat yang aneh Pas lihat pakai sepatunya Ya sepatu segini ya sekarang Kalo sepatu boot adanya kan sama patroli yang biasa kalau polisi kalau polisi yang patroli itu sampai di bawah lutut kayak semacam itu percis kayak pakaian tentara jaman dulu ya jaman dulu jadi gini wak ini kan video ini semoga bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat para penonton dan juga jadi gini wak banyak nih sekarang anak-anak muda yang hobinya itu naik gunung hobinya itu berpetualang nah siapa tau mereka ini melewati atau mengambil jalan dari pendakian itu dari yang wak ceritain nah sebelum mereka naik nih wak kan tentunya harus ada bekal atau doa kira-kira ada pesan gak wak untuk mereka siapa tau mau mau naik apa yang tidak boleh dan apa yang harus dilakukan sebelum naik pendaki gunung pesannya apa apa yang harus mereka lakukan kalau bisa kita dari mau berangkat kita izin sama orang tua dulu pertama nah seumpama orang tua masih ada kita harus izin permisi pamit sama orang tua seumpama sama guru sama di sekolahan itu jangan sampai kita berangkat jangan sampai langsung langsung berangkat kita harus permisi sama saudara juga semua harus permisi perjalanan kita pertama turun dari mobil mau jalan ke sana tuh kita gak boleh geratak atau seumpama ada apa pikirannya harus khusus kita tuh maunya apa yaudah khusus itu aja kita gak boleh semerakat gak boleh ada apa di jalan selama kita jalan gak boleh ada yang diganggu gak tahu tanaman gak tahu kita ada binatang apa ada tahu orang apa kita gak boleh ngeganggu menjaga nah waitunya kita niat mau jalan mau pengalaman pengen tahu di sana sebetulnya ada apa atau mau happy berarti niat ya niatnya harus baik niatnya karena baik jangan kita gak boleh geratak tas perjalannya kita apa yang seumpama kita agamanya Islam ya berdoa selama jalan tuh kalau kita kepercayaan ya kita baca dari kepercayaan masing-masing jadi itu yang lebih aman yang lebih baik karena kita kita pesan sama anak-anak yang kita mau mendakin ke daerah gunung manapun di atas manapun kita harus hati-hati harus waspada persiapan juga harus cukup jangan sampai ada kekurangan izin dari orang tua kita harus minta izin nanti kalau di perjalanan kita gak boleh ngeganggu apapun yang kita lihat apapun yang kita denger lewati harus dijaga harus dijaga sopan santunya biarpun disana gak ada warga biarpun disana cuma ada sekedar taneman jangan guyon ya jangan gak boleh guyon gak boleh ketawa-tawa gak boleh ya yang kita jangan somprah lah ucapan itu jangan gak boleh asal keluar karena sama disana juga ya biarpun gak ada warga sopan santun itu harus dijaga harus diingat-ingat harus hati-hati karena disana juga yang tahu lebih dari kita tuh ya macam-macam kalau kita kan gak tahu apa-apa gak ngerti apa-apa tapi alhamdulillah kalau kita niatnya gak punya pikiran yang lainnya insya Allah apapun yang ada disana biarpun se-ruwetnya kayak apa sesesatnya kayak apa insya Allah ada yang nolong yang gak tahu yang nolongnya siapa kan gak tahu tapi kenyataan kita yang dialamin ya begitu alhamdulillah sampai ke rumah ya oke jadi untuk para sobat MMS kalian jadi ini satu pengalaman yang sangat menarik dan cukup mencekam menurut saya dari Ibu Wati ya Ibu Wati dan tadi Ibu Wati juga sudah berpesan seandainya sobat MMS kalian mau melakukan sebuah pendakian itu jangan lupa untuk melakukan persiapan dan izin kepada orang tua terutama dan kepada siapapun dan tentunya berdoa kepada Allah SWT untuk mohon perlindungan agar setiap perjalanan yang anda akan lakukan itu bisa sampai selamat di tujuan dan sobat MMS jika anda suka dengan cerita ini silahkan anda untuk like dan tinggalkan komen anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk share ke teman-teman atau saudara anda sekalian dan tetap dukung kami channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya apabila saudara MMS memiliki juga kisah pribadi yang menarik horor dan mencekam silahkan anda untuk mengerimkan cerita anda melalui email yang sudah kami siapkan di kolom komen di deskripsi siapa tahu nanti kami akan bawakan kisah cerita anda atau bahkan kami undang anda untuk hadir sebagai narasumber di studio kami seperti Buwati pada kesempatan malam hari ini kita akan cerita lagi mengenai cerita seputar gunung cerita seputar horor dan mencekam tentunya terima kasih sudah menonton dan mengklip video ini dan terima kasih juga buat Ibu Wati yang sudah hadir ke studio untuk itu kita pamit mundur terima kasih tetap jaga sopan santun etika dimanapun kita berada terima kasih Ibu Wati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat MMM sampai ketemu di video mencekam lainnya Sobat Malam